Intro Lebih dari 100 orang anak yang tersebar di 13 desa dalam kecamatan Rantau Alaik ke Bupaten Oganilir Sumatera Selatan Senin pagi terlihat mengikuti hitanan masal gratis Yang diadakan oleh ikatan keluarga besar Marga Rantau Alaik atau disingkat Ikamra Kegiatan yang bertajuk Broyot Kite Akor Baklamotula Terselenggara atas kerjasama dari pemerintahan desa Rantau Alaik dan para perantau yang berada di luar daerah Semisal di kota Palembang dan kota lainnya Selain hitanan, dalam kegiatan itu juga diadakan pengecekan darah dan pengobatan gratis Serta pemberian suvenir rupa sarung dan baju koko kepada peserta hitanan masal itu Menurut penuturan Kepala Desa Rantau Alaik, Aswin Ilyas Acara tersebut untuk memperingati Isra Umiraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hejeria Dan tentunya juga sebagai sarana mempererat Talisa Turahmi antar warga perantau Dengan warga yang berada di desa dalam kecamatan ini Ini dalam rangka Isra Umiraj dan juga ini ada komitmen kami mengumpulkan masyarakat Rantau Alaik yang selama ini tersebar Bahwa itu di Lampung, Jakarta, Pelembang Alhamdulillah mereka peduli terhadap kegiatan ini Kami inisiatif melaksanakan Sundatan Masal ini Peserta itu 100, karena kami targetkan 100 Itu kami bagi, karena kita kecamatan 13 desa Jadi di luar Rantau Alaik itu ada 12 desa Kami bagi 55 orang Jadi 12 desa itu 60 Sisanya 40 itu kami ambil dari Rantau Alaik Samping itu juga Aswin juga menambahkan Kegiatan ini melibatkan langsung pihak Dinas Kesehatan Ogan Ilyas Yang merupakan operator dari penghitanan terhadap ratusan anak-anak tersebut Agar hitanan yang dilakukan Benar-benar terukur Serta menghindari hal-hal Yang tak diminginkan di kemudian hari Sementara itu Eli, salah satu orang tua dari peserta hitanan Masal Mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini Serta banyak mengucapkan terima kasih Atas adanya kegiatan itu Dari kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir Adi Minata melaporkan untuk Berita Anda TVNF Terima kasih telah menonton!